Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Polin Polinta Welcome to my youtube channel Oke, apa sih kira-kira yang akan saya diskusikan pada hari ini Saya akan memberikan sebuah tip dimana diperuntukkan bagi teman-teman yang ada di sekolah, SMK, SMA ataupun di madrasa Nah, jadi topik saya hari ini adalah cara mendatangkan ETA dari Fulbright atau Aminef Nah, kira-kira apa sih ETA itu? Nah, ETA itu adalah English Teaching Assistant Jadi, English Teaching Assistant itu program dari Aminef Jadi, apakah Aminef itu? Aminef itu adalah The American Indonesian Exchange Foundation merupakan sebuah yayasan pendidikan yang bekerja sama antara pemerintah Amerika dan Indonesia Aminef sendiri ada di bawah Fulbright Foundation Jadi, Fulbright Foundation itu juga berpusat di Amerika yang menjadi atas hanya Aminef Jadi, yayasan untuk pendidikan baik untuk orang Amerika ataupun orang luar Amerika yang ingin sekolah ke sana namanya juga Exchange Apa sih ETA itu? ETA itu adalah English Teaching Assistant English Teaching Assistant ini kalau mungkin kalian berpikir yang baru nonton eh, kok ada bule-bule sih? Siapa sih bule-bule yang ada di video saya? Di bule-bule itu bukanlah bule-bule dari jalanan yang terus saya tarik minta foto minta video bukan ya? Jadi, mereka bukan bule-bule traveler bukan jadi, mereka itu adalah partner saya di kelas oke sebelum masuk ke tipsnya itu saya akan menjelaskan dulu jadi, ETA itu English Teaching Assistant mereka merupakan utusan dari Amerika mereka berubah 20 orang dari latar belakang baik S1 ataupun tamatan S2 nah, mereka itu bukan guru bahasa Inggris tapi mereka eh, tamatan dari berbagai macam jurusan yang penting mereka itu disebut dengan native speaker atau orang yang penutur kata asli bahasa Inggris Amerika nah, selalu tujuannya apa? jadi, tujuannya itu eh, datang ke eh, ke sekolah-sekolah untuk membantu para murid para guru untuk lebih mudah berbahasa Inggris termotivasi untuk memakai bahasa Inggris setiap hari jadi, ada challenge atau tantangan bagi guru maupun siswanya jadi, ada eh, bantuan kreativitas terbantulah pokoknya ya ini bukan menggantikan guru bahasa Inggris ingat ya bukan menggantikan guru bahasa Inggris jadi, hanya sebagai co-teaching-nya saja program ini juga selain mempermudah pihak sekolah dan siswanya dan gurunya juga menjaga hubungan baik antara pemerintah Amerika dengan Indonesia jadi, TITU eh, selain tugasnya tadi menjadi co-teaching di kelas jadi, mereka juga bisa menjadi instruktur jadi, ketika siswa menemui kesulitan dalam belajar bahasa Inggris maka siswa dan guru bisa sharing dengan mereka contohnya mungkin membuat game di dalam kelas atau ada speaking ada writing dan segala macamnya ya, bisa sambil bermain pokoknya having fun in the class ya with Inggris jadi, mereka gak merasa takut gak merasa malu oke, lanjut bagaimana cara kita nge-apply nanti kita akan apply ke sebuah situs namanya Fulbright ya, di Fulbright atau kalian bisa ketik Aminev ETA nanti saya akan berikan di bawah itu untuk unduh formulirnya oke, sekarang saya masuk ke penjelasan berikutnya tadi sudah pengertian tujuan nah, masuk ke caranya yang pertama adalah kita setelah nge-apply kita ikuti syarat-syaratnya saya akan memberikan gambaran secara umum tentang bagaimana cara meng-apply di ETA ini gak usah khawatir mereka sudah dipilih jadi mereka itu mendaftar awalnya mendaftar ke Fulbright untuk menjadi partisipan dalam kompetisi memperebutkan 20 orang yang akan disebarkan di negara-negara yang bekerja sama dengan Fulbright ataupun Aminev lalu setelah mereka terpilih mereka akan dididik dulu ya, setibanya di negara terpilih seperti Indonesia misalnya mereka akan dididik oleh Aminev untuk mengikuti training menjadi seorang guru jadi jangan khawatir kepada guru-guru semuanya mereka akan mempelajari tentang kurikulum terbaru yaitu kurikulum 2013 mereka juga akan dibekali dengan cara bagaimana cara mempelajari culture Indonesia yang bermacam-macam Indonesia memiliki berbagai etnik dan budaya jangan khawatir yang kedua juga mereka akan menjadi seorang tenaga pendidik di sekolah jadi otomatis mereka sudah terpilih tentang eticutnya tentang pendidikannya dan seperti yang ada dua orang native speaker ataupun ETA dari sekolah saya yang pertama itu Louis nah itu dia summa cum laude jurusan matematika yang kedua itu Lindan dia juga cum laude dari visipol kebetulan saya juga punya jurusan yang sama visipol kalau dia yang politiknya politik Arab kalau saya politik lokal aja Indonesia nah jadi dua orang itu dua orang yang pintar walaupun mereka bukan dari jurusan FKIP tapi mereka yang jelas yang punya bahasa otomatis mereka tahu dong bagaimana cara mengajarkan bahasa Inggris bagi sekolah yang apply itu biasanya buka pada tanggal 1 November setiap tahun dan akan tutup kalau nggak salah saya deadline-nya itu biasanya di bulan Februari atau Maret oke jadi nanti akan diumumkan via email juga buk bisa atau telpon nah sekarang kita fokus pada siapa sih yang apply jadi yang apply itu yaitu disebut dengan counterpart jadi counterpart itu adalah si pendamping yang diutus dari sekolah yang mana dia yang akan bertanggung jawab selain pertanggung jawabannya yaitu kepala sekolah sendiri itu sebagai tentu saja yang pertama itu kepala sekolah ya karena dia yang akan menandatangani semua dokumen semua persyaratan-persyaratan nah si counterpart ini adalah tangan kanannya kepala sekolah dimana nanti dia yang akan mengurus segala aktivitas segala persyaratan atau setibanya ETA di daerah masing-masing nah seperti saya dulu saya yang menjemput ETA-nya ke bandara lalu saya yang mengakomodasi lah misalnya pergi berurusan ke kepolisian untuk driving license atau SIM-nya atau melaporkan sebagai pihak asing yang tinggal sementara yang bekerja di daerah tersebut lalu ke imigrasian mengurus kitasnya ya mengurus surat-surat imigrasinya lah ya kan jadi visanya dan segala macamnya nah itu tugas counterpart selain itu counterpart juga bertanggung jawab sebenarnya gak full ya tapi tempatnya ETA minta tolong lah misalnya karena wilayah baru pasti kan bingung ETA itu ngapain nah dia pasti butuh counterpart oke selanjutnya saya skip nanti itu bagian yang lain oke lanjut lagi setelah counterpart apply kita masuk ke syarat-syaratnya jadi syarat-syarat untuk mendapatkan ETA yang pertama adalah kita masuk ke periode program periode program itu sekitaran 10 bulan mulai dari bulan Juli tahun depan sampai tahun berikutnya bulan Mei nah kira-kira seperti itu ya lanjut lagi proses pengajuan aplikasinya jadi pendaftaran seperti yang saya bilang tadi tanggal 1 November lalu unduh formulernya lalu diisi berbagai macam syarat di dalamnya lalu aplikasi tersebut di tanda tangan ini oleh aplikator dan kepala sekolah ya aplikatornya itu siapa ya si counterpartnya tadi yang akan membantu si ETA saat datang lalu setelah kalian tanda tangan ini kalian kirimkan ke pos sesuai dengan alamat yang tertera di bawah ini kalian lihat ya ada alamat aminef lalu setelah itu tim mereka akan memproses tentang syarat-syarat yang diminta apakah sesuai atau tidak lalu mereka akan mengabari kepada counterpart ataupun kepada kepala sekolah melalui email ataupun by phone oke selanjutnya bagaimana sih sebenarnya kewajiban sekolah apakah sekolah akan menggaji ETA tersebut nah kan gak mungkin ya kalau sekolah akan menggaji ETA yang mereka itu menggunakan dollar yang 1 dollar itu 14.000 dikalikan berapa sekian 10 juta enggak itu jangan khawatir jadi untuk gaji ETA adalah ditanggung oleh aminef atau fullbright sendiri jadi jangan khawatir ya soal gaji mereka yang perlu pihak sekolah siapkan adalah tempat tinggalnya nah jadi tempat tinggal mereka itu misalnya rumah kontrakat pokoknya tempat yang layak yang akan menjadi tanggungan sekolah bulanan dari tempat tinggalnya itu pihak sekolah mereka tidak memakai yang namanya closet jongkok tapi closet duduk nah jadi saran-sarat itu juga penting ada air apa ada AC air conditioner nya ada showernya di kamar mandi ada closet duduk nah syarat berikutnya untuk tempat tinggal selain tadi tempat nyaman ruang tamunya ada ruang nonton ada tv tapi tidak terlalu mewah yang penting sesanggupnya sekolah masalah tempat tinggal si ITA tidak boleh tinggal di rumah guru rumah kepala sekolah atau rumah masyarakat tidak boleh tidak boleh gabung mereka harus punya tempat tinggal tersendiri karena kita tahu orang Amerika itu privacy privasinya tinggi jadi kalau sempat kalian bergabung dengan mereka nanti akan ditolak oke berikutnya setelah syarat tempat tinggal oke maka nanti sebelum kalian diterima orang aminef akan datang ke daerah kalian lalu akan mengecek tempat tinggal yang dimaksud yaitu tidak jauh dari sekolah lalu tempat tinggalnya sesuai dengan yang tadi persyaratan tadi dan juga dapat dijangkau oleh transportasi baik transportasi umum ataupun pribadi jangan khawatir kepada pihak sekolah masalah biaya hidup mereka karena mereka sendiri yang akan nabung ya sudah dibayarkan oleh Fulbright atau IT aminef biaya yang akan dikeluarkan oleh sekolah tadi saya bilang jadi kayak sekolah itu hanya memfasilitasi tentang tempat tinggal jadi seperti sharing budget tapi budgetnya gak begitu banyak yang jelas gaji listrik biaya hidup itu internet kalau rumah saya internet itu urusannya si ITE karena sudah digaji jadi include semuanya sedangkan sekolah hanya membayar uang sewa rumahnya nah kalau misalnya ada rumah dinas itu boleh juga atau poskosan yang layak ya itu boleh juga untuk masalah penerbangan kalau misalnya dia mau pulang ITE-nya mau pulang nih waktu ITE datang ataupun mau pulang di akhir program juga itu urusannya aminef jadi masalah tiket pesawat itu gak ada urusan dengan sekolah nah misalnya lagi kalau dia misalnya ingin liburan pulang akhir tahun ada celebrating christmas sama family itu urusan mereka atau mau traveling ke luar negeri atau gimana itu juga urusan mereka oke jadi jangan khawatir soal itu jadi aminef dan pulbright telah mempermudah untuk mendatangkan ETA tadi tadi saya bilang bahwa english teaching assistant itu dia tidak mengganti guru bahasa inggris tapi mereka sebagai co-teaching jadi co-teaching itu guru dan ETA berduet dalam mengajar dimana guru mengawasi jalannya pembelajaran setelah membuat plan atau lesson plan bersama si ETA apa yang akan diajarkan lalu diberi waktu untuk ETA mengajarkan materi tersebut jadi ETA itu mengajarnya kelas berapa aja jadi ETA itu mengajarnya kelas 10 dan kelas 11 dan jumlah jam belajar jam mengajar mereka itu totalnya untuk kelas 10 dan 11 itu sudah ditotal menjadi maksimal 25 jam jadi guru mata pelajaran bahasa inggris pandai-pandai untuk menyusun berapa kelas untuk kelas 10 kelas 11 jadi totalnya 25 jam disitu sudah termasuk English club kalau ada kelab bahasa inggris mereka akan membantu guru clubnya nah seperti itu nah kalau syarat saya waktu jadikan counterpart mereka dulu itu masih diberi 20 jam sekarang sepertinya ada peningkatan itu 25 jam dalam total 1 minggu bagaimana tentang syarat tempat tinggal daerah yang susah mencari tempat tinggal atau bagaimanapun nanti Aminef kalau misalnya sekolah terpila Aminef akan datang melihat situasi dan kondisinya bersama-sama bagaimana tempat tinggal yang seharusnya jadi jangan khawatir untuk orang-orang yang daerah nah lalu apa saja saran berikutnya sekolah harus tentu saja harus mengikuti aturan-aturan yang diberikan Aminef ya nanti pasti ada review dari ETA-nya akan ngomong apa ke Aminef kalau Aminef akan memberikan teguran atau apa seandainya tidak sesuai dengan yang seharusnya jenis sekolah apa saja untuk bisa mendatangkan ETA tentu saja yaitu SMK SMA Madrasah yang walaupun itu ada negeri ataupun swasta jadi jangan khawatir untuk swasta dan negeri kira-kira siapa yang memberikan izin ETA kok bisa masuk ke daerah-daerah sekolah nah ini sudah ada di bawah kementerian pendidikan dan kebudayaan kemenak atau kementerian agama dan juga ada dari kepolisian negara dan juga beberapa kementerian juga termasuk yaitu tenaga kerja kementerian tenaga kerja dan juga kementerian hukum dan hak setelah kita mengunduh formulir ya lukapan terakhir deadline-nya biasanya itu deadline-nya tanggal 1 Februari oke siapa yang menentukan sekolah-sekolah yang terpilih untuk mendapatkan ETA ini nah maka yang menentukan ini adalah kementerian-kementerian tadi seperti pendidikan tenaga kerja hukum dan ham kemenak dan kepolisian negara jadi itulah tata cara mengundang ETA di sekolah nanti untuk cara mengisi formulirnya dan penjelasan formulirnya kita akan lanjut ke youtube channel yang berikutnya oke terima kasih untuk hari ini stay healthy semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lalu untuk melihat keterangan secara menyeluruh tentang ETA kalian bisa kunjungi website ini selamat menikmati selamat menikmati